Pemerintah memastikan puncak arus mudik terjadi pada hari ini, antrean kendaraan mulai terjadi di sejumlah jalur mudik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Perhubungan dan Kapolri hari ini melakukan sidak kesiapan jalur tol fungsional. Sejumlah pengamanan dilakukan di sekitar Bandara Internasional Murah Rai untuk mengamankan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang mengunjungi Indonesia untuk berlibur di Bali. Halo selamat malam pemirsa Prime Time News, kembali hadir untuk Anda kami akan memberikan informasi mengenai isu-isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Robert Haryat dan saya Zakiya Erfan selama 60 menit kemudian kami akan menghadirkan berbagai informasi dan juga perbincangan dan inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian menilai persiapan dan juga koordinasi mudik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2016. Skenario buka tutup tol yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta pemanfaatan jalur darurat dinilai efektif untuk menekan kemacetan. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau jalur mudik Brabos Timur bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono hari ini. Menurut Kapolri hingga dua hari menjelang lebaran belum terlihat adanya penumpukan kendaraan dalam jumlah yang besar ataupun penumpukan dalam jangka waktu yang lama seperti yang terjadi di tahun lalu yang dikenal dengan tragedi exit tol Brabos Timur atau Brexit. Untuk menjaga kelancaran jalur mudik dari arah Cikampek strategi yang diambil kepolisian adalah dengan mengusahakan kondisi exit tol palimanan, kejagaan dan Brabos supaya berjalan dengan lancar. Kapolri juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keselamatan pada saat mudik. Jangan sepi, tadi kita lihat di palimanan juga lancar, di pejagaan juga lancar, problem cuma ada di rest area. Terima kasih telah menonton!